Pemirsa meski saat ini Kabupaten Tanjung Jepung Barat mengalami cuaca tak menentu, namun BPBD Tanjung Jepung Barat tetap stand-by terhadap kebakaran hutan dan lahan, sebab ini menjadi tugas pokok BPBD sebagai antisipasi karhutlah. Hingga saat ini BPBD Tanjung Jepung Barat terus bekerja sesuai tupoksi, yakni tetap stand-by kan personil karhutlah, namun kasus kebakaran hutan dan lahan akan terus menjadi titik fokus bagi BPBD Tanjung Jepung Barat. Kepala BPBD Tanjung Jepung Barat, Zulfikri, mengatakan, meski saat ini cuaca cukup panas dan jarang hujan, antisipasi karhutlah tetap dilakukan, meski dalam beberapa bulan terakhir tidak ditemukan kasus karhutlah. Terkait hal ini, pihak BPBD tetap menguaspada dan tetap stand-by karhutlah, selain itu nantinya akan didirikan posko karhutlah, yakni di Batang Asam dan Desa Muntialo. Sebab hingga saat ini, dari Januari hingga Mei ini, hanya terdapat satu kasus atau 0,5 hektare lahan terbakar di Desa Lubuk Terentang. Untuk Kabupaten Tanjung Jepung Barat, yang merupakan salah satu daerah rawan bencana, sosial bencana karhutlah, kita sudah mempersiapkan terkait dengan SK atau Surat Keputusan Bupati tentang siaga karhutlah. Artinya dalam hal ini kita mempersiapkan segala sumber daya manusia dan peralatan yang kemungkinan akan segera kita dorong dalam posko karhutlah di Muntialo nanti itu. Posko karhutlah nanti akan terlibat baik itu dari TNI, Polri, kemudian dari Manggala Akni, kemudian juga dari Dinas Perkebunan, serta instansi stakeholder yang lain. Lebih lanjut, Zulfi Kri berharap peran serta kades dan cama tetap proaktif memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.